Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Dari ring doa dan keselamatan Semoga terlimpah Atas Nabi dan Rasul Mulya Muhammad SAW Juga atas keluarga dan para sahabat Serta kepada semua yang mengikuti mereka Dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti Sahabat TNF yang terhormat Perkenalkan saya Refi Angi Peneliti Senior dari Profesor Nidom Foundation Pada kesempatan ini Saya akan berbagi tentang Pemobatan ala Rasulullah SAW Urean ini berdasarkan cara pengobatan Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Penjelasannya Sebagaimana disusun dalam suatu kitab Bernama Tipun Nabawi Pada kesempatan kali ini Saya akan menyelarikan beberapa Isi dari kitab tersebut Dan disesuaikan dengan kondisi Pengobatan modern saat ini Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit Melainkan akan menurunkan pula Obat untuk penyakit tersebut Hadis Riwayat Pukhori Tipun Nabawi merupakan metode pengobatan Rasulullah SAW Yang dia ucapkan, dia tetapkan, dia amalkan Merupakan pengobatan yang pasti, bukan sangkaan Bisa mengobati penyakit jasad, ruh, dan indera Salah satu kitab Tipun Nabawi Sudah ada sejak abad ke-8 Hijriah Kitab tersebut adalah Kitab Ad-Bibban Nabawi Karangel Ibnu Qoyim Al-Jawzi Yang berisi 277 bab Ibnu Qoyim Membahas beragam perawatan Sesuai rekomendasi dari Serosulullah SAW Juga berkenaan dengan adabnya Malpraktek dan pentingnya Kompetisi dari seorang dokter Bahasan kali ini berfokus pada pengobatan Pengobatan Allah Rasulullah SAW Meliputi 1. Bekam 2. Mengkonsumsi Hagatus Saudah 3. Mengkonsumsi Madu 4. Menggunakan Minyak Zaitun 5. Air Zamzam 6. Berpuasa 1. Bekam Bekam atau Al-Hijamah Merupakan salah satu pengobatan alternatif Yang bisa mengobati gangguan metabolisme tubuh Rasulullah SAW Bersabda Sebaik-baik pengobatan Yang kalian lakukan adalah hijamah Beberapa penelitian menjelaskan Bahwa terapi bekam Dapat membantu mengurangi berbagai rasa sakit Berbagai penyakit seperti Sindrom lorong karpal Nyeri otot pinggang Serta nyeri leher kronis Merupakan beberapa penyakit Yang bisa disembuhkan dengan bekam Manfaat berbekam dapat dirasakan Karena ada tiga faktor Yaitu Pengeluaran darah kotor Atau darah yang berkontensi mengandung toksin Perbaikan fungsi organ tubuh Dan penambahan antibodi tubuh 2. Mengkonsumsi Habatus Saudah Habatus Saudah atau jintan hitam Adalah ternah Daunnya berbau segar Bijinya mengandung minyak aksiri Dan lemak Digunakan untuk rempah-rempah Dan campuran obat-obatan Misalnya untuk obat sakit perut Rempah ini berbentuk putiran biji Berwarna hitam Yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu Dan digunakan secara luas Oleh masyarakat India Pakistan dan Timur Tengah Untuk mengobati berbagai macam penyakit Habatus Saudah memiliki efek antibakteri Diuretik Antiperadalan Dan analgesik Yang mampu memperkuat Kegebalan tubuh Serta baik untuk kesehatan organ ginjal Lambung Serta hati Manfaat mengkonsumsi Habatus Saudah Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah R.A Bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda Yang artinya Sungguh dalam Habatus Saudah itu Terdapat penyembuh segala penyakit Kecuali asam Saya bertanya apakah asam itu? Dia menjawab kematian 3. Mengkonsumsi madu Madu adalah substansi Makanan manis dan kental Yang dibuat oleh lebah madu Dan beberapa serangga lain Lebah menghasilkan madu Dari sekresi gula tumbuhan Atau nektar bunga Atau dari sekresi serangga lain Seperti Hanidu Atau madu serangga Kajian khasiat madu Secara ilmiah Juga telah diteliti Oleh ilmuwan muslim terkemuka Di era keemasan islam Yaitu Ibn Sina Bapak kedokteran dunia Dan pemikir muslim agung Di abad 10 Masehi itu Tercatat sebagai dokter Yang mengulas mengenai Khasiat madu dari segi kesehatan Dan dunia kedokteran Dari perut lebah itu Keluar cairan dengan berkageh warna Di dalamnya terdapat Kesembuhan bagi manusia Quran Surat An-Nahl Ayat 69 Khasiat madu 1. Efek osmotik Adanya efek osmotik Menyebabkan bakteri Tidak dapat berkembang biak Pada madu Serta sifatnya yang asam Menyebabkan bakteri tidak tumbuh 2. Hidrogen peroksidasi Pada saat madu dioleskan pada luka Hidrogen peroksidasi dihasilkan Saat madu Mencair terkena cairan tubuh Sebagai hasilnya Hidrogen peroksidasi Dilepaskan perahan lahan Dan menjadi antiseptik 3. Pengobatan untuk penderita diabetes Madu juga sudah terbukti Bisa digunakan Untuk pengobatan luka Pada penderita diabetes Yang mana Pasien tidak diperkenankan Menggunakan antibiotik 4. Efek nutrasiotikal Sebagai antioksidan Antioksidan dalam madu Pernah diujikan kepada tikus Dan mampu mengurangi Kerusakan yang terjadi Di usus besar 5. Meredakan sakit tenggorokan Dan batuk 4. Menggunakan minyak zaitun Zaitun adalah pohon kecil tahunan Dan hijau abadi Yang buah mudanya dapat dimakan mentah Ataupun diawetkan sebagai penyegar Buahnya yang tua diperas Dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun Yang dapat dipergunakan Untuk berbagai macam keperluan Dalam Al-Quran Buah dan pohon zaitun Diumpamakan sebagai pohon yang diperkahi Sekaligus sebagai simbol penerang Cahaya hidayah Allah Konsumsilah minyak zaitun Dan gunakan sebagai minyak rambut Karena minyak zaitun Dibuat dari pohon yang penuh berkah Hadis sewiwayat Ad-Tirmidi dan Ibnu Majaf Manfaat minyak zaitun 1. Mengontrol tekanan darah Pandungan antioksidan dan asam lemak sehat Pada minyak zaitun Dapat membuat penghuluh darah Lebih rileks Dan mengurangi paradangan di pembuluh darah 2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung Minyak zaitun Baik dikonsumsi untuk mencegah penumpukan kolesterol Yang dapat menyebabkan penyakit kardiofaskular Seperti sarangan jantung dan stroke 3. Menurunkan kadar kolesterol Mengganti asupan lemak jenuh Atau lemak yang berasal dari hewan Dengan minyak zaitun Dapat menurunkan kadar kolesterol jahat NTL pada penderita kolesterol tinggi 4. Mencegah pertumbuhan sel kanker Pola makan sehat dengan menggunakan minyak zaitun Untuk mengolah makanan Dapat meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh Antioksidan juga diketahui Dapat mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker 5. Memelihara fungsi otak Salah satu manfaat minyak zaitun Yang juga sangat penting adalah Untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak Gandungan zat antioksidan dan antiradang Pada minyak zaitun Dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit pada otak Seperti strok dan demensia 6. Menjaga berat badan Minyak zaitun juga baik dikonsumsi Bagi Anda yang sedang diet Minyak alami ini Juga baik dikonsumsi untuk mencegah obesitas 7. Mengatasi sembelit Minyak zaitun bisa dikonsumsi untuk mengatasi sembelit Karena membuat ginja lebih lunak Sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh 8. Mengendalikan kadar gula darah Sebuah riset menunjukkan Bahwa orang yang menjalani pola makan sehat secara rutin Termasuk dengan mengkonsumsi minyak zaitun Memiliki kadar gula darah yang lebih terkontrol 9. Melembabkan kulit kering Minyak zaitun mampu mengunci Kelembapan kulit Sehingga sering digunakan untuk perawatan kulit kering 10. Menjaga kesehatan mulut Minyak zaitun mengandung sifat anti-radang, anti-oksidan, dan anti-bakteri Efek ini menjadikan minyak zaitun bermanfaat untuk memelihara kesehatan serta kebersihan gigi dan mulut Berkumur dengan minyak zaitun secara rutin juga dapat mencegah dan mengatasi bau mulut 5. Air zamzam Zamzam merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki makna melimpah atau yang banyak Nama zamzam selalu merujuk pada sumber mata air yang memancar Akibat injakan Nabi Ismail AS Mata air tersebut berada di sekitar Kaabah dan tidak pernah kering Ia menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water Mengungkapkan bahwa air zamzam memiliki molekul yang beraturan Molekul air zamzam berbentuk kristal indah yang berkilauan dan teratur Emoto menyatakan bahwa selama meneliti molekul Taya molekul air zamzam lah yang teratur Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zamzam Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai opat penyakit Hadis riwayat muslim Manfaat air zamzam 1. Melancarkan sirkulasi darah 2. Membantu regenerasi sel Regenerasi dengan menggunakan air zamzam dapat dilakukan dengan cara membersihkan wajah dengan air zamzam Dengan berwudu, semua lapisan sel kulit mati pada bagian tubuh yang terkena air zamzam dapat dihilangkan 3. Menjaga kesehatan tulang dan gigi Kalsium yang terdapat pada air zamzam sangat berlimpah Air tersebut secara positif dapat mempengaruhi tubuh manusia Terutama tulang dan gigi 4. Mengobati berbagai jenis penyakit 5. Menurunkan kolesterol Pada penelitian yang dilakukan menggunakan hewan uji Terlihat bahwa hewan yang diberikan air zamzam mengalami penurunan kadar kolesterol yang cukup drastis Jika dibandingkan dengan kelompok hewan yang mengonsumsi air biasa Diperkirakan karena air zamzam mengandung berbagai mineral seperti sodium, kalsium, magnesium, kalium, klorida, dan fluoride dalam jumlah yang tinggi Magnesium sendiri sudah terbukti dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan jumlah kolesterol baik, HDL di dalam tubuh 6. Berpuasa Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya Perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu Puasa secara syariah Islam berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan Mulai dari terpit fajar hingga terbenamnya matahari Disertai dengan niat menjalankan ibadah puasa Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Berpuasalah, miscaya kalian akan sehat Hadis diriwayatkan At-Tobrani dalam Mu'jam Al-Ausat Manfaat puasa 1. Mengontrol gula darah 2. Mengurangi peradangan 3. Meningkatkan kesehatan jantung 4. Meningkatkan fungsi otak 5. Membantu menurunkan berat badan 6. Meningkatkan hormon pertumbuhan 7. Mencegah kanker Demikian paparan mengenai pengobatan Allah Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan, dan kemanfaatan kepada kita Untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Amin Terima kasih Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah